Intro Puluhan jurnalis yang tergabung di bawah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bukit Tinggi bersama bagian hubungan masyarakat Pemko Bukit Tinggi mengadakan studi banding atau studi tur ke sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Di Kabupaten Musi Banyu Asin kunjungan menyasar ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Kabupaten Musi Banyu Asin menyebutkan kunjungan ke Diskom Info Muba ini untuk mencari informasi tentang Permendagri No. 6 tahun 2019 tentang peralihan kehumasan ke Dinas Komunfo. Menurut Yulman, Diskom Info Muba telah sukses melebur kehumasan ke Diskom Info termasuk kerjasama dengan media yang sebelumnya dilakukan oleh bagian kehumasan. Kerjasama dengan media dilakukan untuk menyebarluaskan berbagai informasi dan kebijakan pemerintah termasuk dalam menyebarluaskan informasi tentang penanganan COVID-19. Kerjasama tersebut telah berlangsung 1 tahun belakangan menyusul struktur pemerintahan di Muba yang sudah disesuaikan dengan nomenklatur yang baru sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Dari Kabupaten Musi Banyu Asin, perjalanan dilanjutkan ke Kota Palembang. Di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan ini, rombongan berkesempatan bersilaturahmi ke Geraha Tribun Sumatera Selatan, salah satu media grup besar di kota ini. Ketua PWI Bukit Tinggi, Anas Rul, menyebutkan kunjungan dilakukan untuk mencari bocoran tentang bagaimana sebuah perusahaan media mengelola konten dan cara mereka mensejahterakan pekerja persnya di masa pandemi COVID-19. Menurut Anas Rul, seperti diketahui, COVID-19 telah berpengaruh buruk terhadap perekonomian dan tata hidup masyarakat termasuk media masa. Dari kunjungan beberapa jam tersebut, terungkap Tribun Sumatera Selatan merupakan salah satu media yang tertua dan dapat masih bertahan hingga saat ini. Inovasi-inovasi baru seperti melakukan wawancara narasumber secara daring, serta mengadakan pertemuan skala besar untuk membahas isu terkini yang juga secara daring telah membuat kendala meeting di masa pandemi berubah menjadi inovasi yang menghasilkan karya jurnalistik yang tak kalah bermutu. Meskipun pesaing media banyak dan sangat kompetitif, namun dengan pengelolaan yang baik dan didukung oleh jurnalis yang kompeten menjadikan sebuah media masa dapat eksis sampai hari ini. Anas Rul berharap informasi baru yang didapat dapat diterapkan oleh media dan jurnalisnya di Bukit Tinggi, sehingga kendala dapat diubah menjadi sebuah tantangan yang harus dilalui untuk ditaklukkan. Perusahaan pes yang terbesar di Kota Pelembang yakni Tribun Sumsel, di mana di Tribun Sumsel ini kita banyak mendapat informasi dan pelajaran. Di masa pandemi ini, Tribun Sumsel bisa eksis dengan membuat inovasi-inovasi baru dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya. Ini merupakan suatu pembelajaran baru bagaimana antara hubungan mitra kerja antara Pemda dengan wartawan, kemudian antara PWI bagaimana meningkatkan kesejahteraan, itu telah kita pelajari semua. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di daerah kita. Sesuai dengan Permenungan Agri 56 tahun 2019, kehumasan nanti akan dialihkan ke bagi dinas Kominfo. Sementara melubah, kita tahu mereka cukup sukses dalam pelaksanaan tersebut dan tahun kemarin sudah berada di Kominfo. Jadi kita buat Bukit Tinggi baru akan melaksanakan. Jadi bagaimanapun kita tentu harus mencari informasi agar kita juga sukses dalam perubahan nomenklatur itu nantinya. Di samping itu, PWI Bukit Tinggi juga melaksanakan kegiatan tentang bagaimana nantinya peleburan tersebut, apakah dengan hubungan kemitraan tersebut akan terganggu atau tidak. Jadi kita lihat juga nanti prosesnya di Mubah ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Wayusi Kumbang, INews melaporkan.